Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tribuner di mana-mana berada, kembali lagi bersama Cipta Permana Wartawan Tribun Jabar saat ini hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 dan baru saja kita melaksanakan salat Jumat bagi umat muslim yang melaksanakannya dan biasanya setelah salat Jumat, lapar, makan siang kita coba dengan menu berbeda yaitu lotek ya, lotek ini semacam gado-gado cuma khas Sunda nah, disini sudah ada dengan saya yang akan membuat lotek ya Nini, siapa namanya nih? Ibu Endah Ibu Endah, oke ya disini viralnya Nini ya lotek Nini ya ini cukup kekasohor ya, kata orang Sunda Bilama di wilayah Jalan Sukabumi kita lihat ada apa aja nih disini, mau cara membuat lotek itu seperti apa aja sih? ini, gue punya ada apa aja? ada kencur ada bang putih pakai cengik terasi ya terus pakai kacang kacangnya mau lihat ya? kacang tanah ya terus pakai gula merah terus pakai kentang oh ada kentangnya ya? iya nah, kalau ini kan ada dua jenis ini ya ada yang bilang itu lotek asak sama lotek atau lotek matang sama yang mentah apa aja yang jadi beda nih? ini beda kalau matang mah nih ada selada ada itu kangkung labu toge dan ngkol ini biar matang di apa? di rebus? di rebus oh, di rebus dulu berapa lama nih? sepap-papapat jam lah sepapapat jam ya, 15 menit ya kalau lotek mentahnya sendiri? iya ada kacang panjang toge ngkol timun timun ya? iya oke, kita langsung saja lihat bagaimana ini proses pembuatan dari lotek ya? lotek mini lotek mini ya? jalan Cukabumi Dalam jalan Cukabumi Dalam ya ini kita lihat lotek sederhana tapi kualitas bintang 5 ya? iya nah, ini tadi udah masukin apa aja? ada garam, ada terasi ada terasi ada cengek, tuh cabai lah terus kencur kencur ya? iya bawang oke ini coba kita lihat rendosannya gimana nih? nih ini rendosannya nih ekspres ya? ekspres dong ini sehari kalau boleh tahu sehari berapa bungkus nih jual lotek nih? saya ingin rendos aja nih saya ingin rendos aja nih oh iya sehari mungkin ada 50 bungkusan adalah kalau habis semua 50 bungkusan ya? rata-rata 50 bungkusan ya? iya habis semua lotek rujak rujaknya gak diliput nih ada-ada ada juga ya nih ada nih oke kita lotek dulu lah lotek dulu ya nih nah ini gula merah masih gula merah terus pakai kacang oke kacang segimana nih kacang? kacangnya nih secukupnya oke dia kental oke ini pakai kentang ya oke kentang nah cara membuatnya nih ini kentangnya udah direbus dulu ya nih ya? iya dong oke oke kita pakai air oke biar lekoh ya nih ya? iya kita lihat ya sudah dikasih air jadi berubah bentuk ya berubah bentuk nih mancapkan ini kan enak ini bisa menjadi inspirasi ya untuk buat makan siang kita nih ada lotek mini viral nih ini makanan makanan tradisi makanan makanan tradisi cuma sudah macan negara nih dimana-mana ada nih di hotel di bandara iya dari dulu udah lotek pakai apa ini gula lagi gitu ya lagi dikit lah biar mantep kan airan dikit lagi air 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 matang air matang matang sayang oh men ini ya kalau jeruk lemon nggak ada nih oh jeruk peresnya bukan peres oh jeruk sambal oh jeruk sambal ini masukin ini nah ini kita masukin apa nih kita lihat nih ini ini apa nih kol ya ini kangkung kangkung kok kangkung nih seladah nih seladah labu labu toge wah lengkap nih nih udah diadukin aja iya eh eh belum kami tahun ya tuh tinggal itu mantep kan ini lotek lotek matang matang ya matang matang tuh ini pasti bungkus ya pake bungkus yudh 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 minta plastik kurupuk yudh yudh minta kurupuk plastik yudh kurupuk juga kan ngeleng tak nih oke itu untuk satu porsi ya nih ya iya banyak juga ya nih iya 15 nih ini mah banyak bisa buat 2-3 orang makan ya ikan nasi ikan nasi ya nggak pake suuk lagi nih enggak jauh bawang harus cermat tapi gak ada eh bukan mbak ini kurupuk aja oke kurupuk 2 ini jadi inspirasi ya buat tribunas yang mau makan siang bingung mau makan apa ini ada lotek nih kantoran ini mah yang belinya kantoran di setaru perutani kejaksaan asli berapa dah tahu dewan beskubur barulah turun ini dari tahun berapa nih ini bikin lotek nih lemah banget hmm ah terutamanya si mamanya 8 8 7 8 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 ini berapa sok lama banget 100 8 9 9 9 9 9 9 9 10 9 10 10 11 12 13 13 13 13 14 14 14 kita lihat lagi disini ada pak rayagi ya memang udah sering bu kesini bu sering sering ngelanggan ya bu ya ngelanggan yang burung hmm gerodok burung itu anaknya oh iya 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 ujintin nih hahaha maka aku oke baik tapi bener sih ini kita lihat ya maka ini juga bahan bakunya seger baru dan memang tiap hari bikin baru ya nih ya bikin baru dong kalau gak habis gimana habis oh selalu habis ya oh gak pernah gak habis ya iya oke ini kita lihat ya ada engkol kayak lagi yang baru bergabung ini adalah lotek mini yang ada di jalan Sukabumi nah ini mentah nih ini rujak nih nah ada rujak ada lotek lotek mentah lotek matang bisa datang kesini ya kita lihat disini ada engkol ada waluh eh labu labu terus kangkung kangkung selada kangkung selada sama toge oke ya lima macam ini satu porsi berapa nih harganya nih 15.000 15.000 ya tapi porsinya jumbo porsi jumbo ya jadi bisa untuk berdua bertiga makan lotek di sini nih lagi tambah nasi panas waduh ya 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 ini ini lotek namanya lotek apa nih lotek mini ya lotek bu enak atau mini yang ada di jalan Sukabumi Di dalam Ya mungkin ini tribuners bisa menjadi inspirasi Untuk makan siang tribuners Dimanapun anda berada Ingin lotek Apalagi anda yang sedang tidak jauh dari sini Silahkan datang langsung Dan memesan kepada nini Untuk lotek jumbo Di sini Sekian dulu mungkin tribuners Yang bisa kami bagikan Nanti kita akan sambung lagi apabila ada yang membeli lotek lagi Sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Jangan lupa like Subscribe dan share ya